Hai para sahabat channel kenalan kita, sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol navigasinya. Terima kasih. Raffi Ahmad cium Nagita Slavina usai kalah tanding bulu tangkis, aksi ngumpet bikin ngakak. Raffi Ahmad mencoba berbesar hati menerima kekalahan dalam pertandingan bulu tangkis melawan pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora, Minggu 16.07 kemarin. Dalam pertandingan itu, Raffi berpasangan dengan sang istri, Nagita Slavina. Banyak insiden lucu yang terjadi selama pertandingan berlangsung. Hal ini lantaran Nagita yang berulang kali melakukan kesalahan, sehingga membuat timnya tertinggal poin cukup jauh. Sampai akhirnya Raffi dan Nagita benar dikalahkan oleh Bilar dan Lesti dalam dua set sekaligus. Nagita hanya terkeke saat mengetahui hasil yang sudah ia prediksi sebelumnya. Sementara Raffi yang tampak ambisius ingin memenangkan pertandingan, hanya bisa ikut tersenyum menerima kekalahannya. Kendati kekalahannya salah satunya disebabkan oleh sang istri, namun Raffi tak lantas mengomelin Nagita di hadapan banyak orang ataupun saat pertandingan masih berlangsung. Ayah dua anak ini justru memberi kecupan di dahi Nagita sembari memeluk istrinya usai pertandingan selesai dan mereka dinyatakan kalah. Momen mesra keduanya ini sontak membuat gemas para penggemar. Mereka memuji sikap Raffi yang tak memarahi istrinya hanya karena gagal memenangkan pertandingan bulu tangkis. Lebih lanjut saat ditemui usai pertandingan, Nagita sempat ditanya soal aksinya yang seperti orang bersembunyi kalah bermain bulu tangkis. Saat pertandingan berlangsung di set dua, Nagita memang lebih banyak berdiri dengan membungkukkan sedikit badannya di posisi depan. Ia sama sekali tak mengambil pukulan dari lawan, tapi Raffi yang terus bergerak di belakangnya. Tapi sebenarnya tadi ada yang lucu di set kedua. Pas kak gigi ngumpet, itu arahan dari kak Raffi. Tanya Hos, iya, kayaknya Raffi udah gak sanggup menggendong aku lebih lama lagi, jadi dia bilang aku di depan aja. Tadinya udah mau pakai payung, seloro perempuan yang akrab di sapa gigi ini. Tapi gak apa-apa, selamat buat Rizky Bilar dan Lesti. Harus banyak latihan lagi dua-duanya. Lesti sama Bilar emang lebih jago main bulu tangkisnya. Mereka udah biasa main, jadi ya kita harus lebih banyak latihan lagi, kata Raffi menambahi. Terima kasih telah menonton!